Pada Senin 11 Juli 2022, Presiden Sri Lanka Gotabaya Raja Paksa telah memberitahu Perdana Menteri Ranil Wikreme Shinghe bahwa dia akan mengundurkan diri. Hal itu disampaikan setelah puluhan ribu pengunjuk rasa menyerbu kediaman resmi keduanya. Setelah protes besar-besaran pada Sabtu 9 Juli 2022 akibat krisis ekonomi yang melanda negara, Ketua Parlemen mengatakan Raja Paksa akan mengundurkan diri pada hari Rabu 13 Juli 2022. Ranil mengatakan dia juga akan mundur untuk membiarkan pemerintah sementara semua partai mengambil alih. Para pemimpin protes mengatakan massa akan terus menduduki kediaman Presiden dan Perdana Menteri di Kolombo sampai mereka mundur dari jabatannya. Kolombo, kota terbesar Sri Lanka, kini menjadi sepi sejak ratusan orang berjalan ke sekretariat dan kediaman Presiden serta mengunjungi gedung-gedung era kolonial. Sementara para polisi juga tidak berusaha menghentikan siapapun. Raja Paksa dan Ranil tidak berada di kediaman mereka saat mengunjung rasa menyerbu gedung tersebut. Mereka juga tidak terlihat di depan umum sejak Jumat 8 Juli 2022 dan tidak diketahui keberadaannya sejauh ini. Selain itu, rumah pribadi Wickremasinghe di pinggiran Kolombo pun dibakar dan polisi telah menangkap tiga tersangka. Rakyat Sri Lanka pada umumnya menyalahkan Raja Paksa atas runtuhnya ekonomi yang bergantung pada pariwisata akibat pandemi COVID-19. Saat ini, keuangan pemerintah Sri Lanka dilumpuhkan oleh hutang yang menumpuk dan potongan pajak. Sadangan Devisa pun habis dengan cepat karena harga minyak yang naik. Terima kasih telah menonton!